Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi peringatan perang dagang ke Indonesia terkait hubungan dagang dengan mencabut sejumlah perlakuan khusus bagi komoditi Indonesia. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan, Enggartyastolukita, menegaskan pemerintah Indonesia tidak segan mengambil tindakan jika Trump tetap dengan ancamannya. Menteri Perdagangan, Enggartyastolukita, menyatakan jika Amerika Serikat memperlakukan keputusan perang dagang dengan Indonesia, maka akan banyak pihak yang dirugikan. Enggart berencana untuk melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat. Selain itu, Enggart mengatakan jika tekanan itu terus berlanjut, maka pihak yang tidak segan akan melakukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Amerika Serikat. Tapi kami juga lakukan pendekatan, lakukan lobi. Duta besar kita di Amerika juga menyampaikan pendekatan dengan USTR. Dan saya sendiri melakukan komunikasi dengan mereka, dengan Amerika untuk meyakinkan. Sebab pada dasarnya kita tidak setuju, tidak suka dengan perang dagang. Semua pihak akan dirugikan. Kalau kita sekarang mendapatkan tekanannya secara persektor, seperti halnya sawit kita mendapatkan tekanan, saya bilang saya akan melakukan retaliasi. Yaitu saya juga bisa menghentikan. Di sisi lain, Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Sinta Wijaya Kamdani menyebut, saat ini Trump sedang mengevaluasi sekitar 124 produk. Dari 124 produk asal Indonesia yang sedang direview Trump, diantaranya kayu plywood, cotton, dan lain sebagainya. Sementara menurut Sinta, untuk tekstil tidak termasuk di dalamnya. Indonesia dan Amerika Serikat saat ini sedang mengupayakan hubungan diplomasi membahas mengenai masalah itu. Pasalnya, jika GSP dihilangkan, maka biar masuk ekspor produk Indonesia ke Amerika akan lebih mahal. Widya Anggi, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.